Baik, saya langsung lanjut ke tagihan kotor, teman-teman. Kita baca petunjuk soalnya untuk tagihan kotor. Nah, ini juga masih menggunakan logika. Logikanya simple saja. Cuman yang bikin agak dingin ini adalah soalnya yang agak panjang karena dia ada 4 ketentuan yang harus kita ganti menjadi satu. Kalau kalian sudah memahami fungsi logika dasar yang berada pada konten sebelumnya, saya yakin tidak akan terlalu kesulitan dalam mengerjakan fungsi logika ini. Saya langsung susunkan berdasarkan soal. Kita mulai dari ketentuan pertama, yang titik hitam itu ya. Pemakaian 0 sampai 20 kubik itu adalah 20 dikali tarik. Jadi, kita bisa mulai dengan logika if. Jika yang menjadi logikal test di sini adalah pemakaian ya, teman-teman. Ini, jika pemakaian kalau 0 sampai 20 kubik itu bisa kita logikakan dengan pembanding logik kecil atau sama dengan 20. Begitu kan? Jika pemakaian lebih kecil atau sama dengan 20, maka 20 dikali klik tarif. Ya, seperti itu saja. Karena memang ketentuannya begitu. Kita sambung ke ketentuan kedua, pemakaian 21 sampai 30 kubik itu. Berarti kita pakai kom. Lalu, jika pemakaian 21 sampai 30 kubik itu sama dengan bagaimana ketentuannya. Jika pemakaian lebih kecil dari 30, bisa nggak kayak gitu? Kalau lebih kecil dari 30 kan berarti 30 ke bawah ya. Ya, maka 20 dikali kita klik tarif. Ditambah, buka kurung, kita klik pemakaian kurang 20, balas kurung, kali 25 persen, kali tarif. Nah, yang kedua sudah. Lanjut ke ketentuan ketiga. Poma lagi kan? Jika, nah, yang selanjutnya ini adalah pemakaian 31 sampai 50 kubik itu sama. Mungkin bisa begini. Jika pemakaian lebih kecil, 50, begitu kan? Maka, 20 dikali tarif diklik, tambah 10, dikali 25 persen, dikali, klik tarif, tambah, buka kurung, klik pemakaian, dikurang 30, balas kurung, kali 50 persen, kali, klik lagi tarifnya. Nah, sudah selesai. Kita sambung lagi ke ketentuan yang terakhir. Jika, ini yang diminta berikutnya adalah pemakaian di atas 50 kubik ya teman-teman. Berarti kita bisa logikakan seperti ini. Jika pemakaian di atas, di atas itu bisa juga di operator pembandingkan dengan tanda lebih besar ya, seperti itu. Jika pemakaian lebih besar 50, maka 20 dikali, kita klik tarif, tambah, 10 dikali, 25 persen, dikali, tarif ini, klik aja, tambah, 20 dikali, 50 persen, dikali, klik tarif, tambah. Buka kurung, klik pemakaian, dikurang 50, balas kurung, dikali, 75 persen, dikali, tarif. Ya, gak usah pusing dengan rumus yang begitu panjang ini dan rangkaian yang bikin ruwet ya, kalian cukup lihat aja panduannya atau ketentuan soalnya, karena acuan kita hanya mengikuti pada ketentuan yang tertera di soal itu. Nah, setelah selesai tinggal kita balas kurung aja, balas kurungnya sesuai dengan jumlah buka kurung yang sudah kita, setelah itu kita enter dan inilah hasilnya. Wow. Ya, tagian kotor udah, kita lanjut ke materai. Materai itu ketentuannya, kita baca dulu ya. Kalau materai diisi sebesar 3.000 rupiah untuk tagian kotor di atas 1 juta dan 6.000 rupiah untuk tagian kotor di atas 5 juta. Nah, ini logika juga teman-teman, jadi saya bisa logikakan seperti ini, jika yang menjadi logikal tes di sini kan adalah tagian kotor kan. Saya balik ya, mungkin dari angka yang besar dulu supaya lebih bagus nanti hasilnya, jadi tidak mesti mengacu pada urutan ketentuan soal yang disebutkan di sini ya, di bagian F. Saya langsung balik ke 6.000 rupiahnya dulu, jika tagihan kotor di atas 5 juta, jadi saya ketikan 5 juta, maka 6.000. Jika tagihan kotor di atas 1 juta, maka 3.000 materainya. Selain itu, selain dari 2 yang saya sebutkan, karena kan di sini di tagian kotor tidak hanya melibatkan angka di atas 5 juta dan angka di atas 1 juta, tapi ada juga angka di bawah 1 juta kan. Nah, otomatis dia juga masuk kategori apa materainya. Makanya kita bikinkan logika juga. Logika terakhirnya yaitu selain itu 0 atau tidak dikenakan materai kalau dia tagihannya di bawah 1 juta tersebut ya, di bawah ketentuan soal. Nah, setelah selesai kita balas kurung dan enter. Nah, ini dia garis ini karena emang tagihannya itu di bawah 1 juta, tidak termasuk kategori materai. Yang lainnya, yang di atas 1 juta itu nanti akan mendapatkan materai 3.000, di atas 5 juta materai 6.000. Sudah betul? Ini di atas 1 juta ya, 3.000, 3.000. Di bawah 1 juta nggak akan nak materai. Kemudian di atas 5 juta 6.000, di atas 1 juta 3.000. Sudah betul kan? Oke, sudah cocok. Sekarang tagihan bersih teman-teman. Tagihan bersih itu ketentuannya didapat dari perhitungan tagihan kotor ditambah TPN 10% dan materainya. Jadi dia pakai aritmatika aja teman-teman, seperti ini. Sama dengan kita klik tagihan kotornya. Tagihan kotor dikali 10% ditambah tagihan kotor ditambah materai. Ini jawabannya. Jadi kita tambahkan semuanya ya. Ini dia ada pagar karena dia kurang. Seperti ini jawaban. Cukup mudah ya. Simple aja. Setelah itu kita lanjut ke bagian bawah sini. Nah ini sudah kalian pelajari. Jadi di fungsi sum if ya. Kita mau menampilkan jumlah pemakaian dan juga total tagihan bersih berdasarkan tabel yang ada di atas. Jadi rekapitulasi kelompok. Kita mau menampilkan jumlah pemakaian dari sosial, rumah tangga, dan dunia dari industri yang ada di sini. Pemakaian ini. Jadi kita klasifikasi seperti itu ya. Jadi caranya adalah kita menggunakan sum if. Kalau bingung dengan penggunaan sum if, tolong dilihat konten sebelumnya ya. Karena sudah saya jelaskan sum if. Kemudian yang muncul berikutnya adalah range-nya. Range itu seperti yang sudah saya jelaskan di konten sebelumnya. Yang mau kita, yang kita jadikan acuan di sini ya. Rekapitulasi kelompok berarti range-nya adalah kelompok. Kita berikan simbol absolute, kemudian kita coma, lalu yang menyalakan berikutnya adalah kriteria. Cukup di klik aja. Lalu kita coma, kemudian sum range itu adalah jumlah pemakaian yang mau kita tampilkan nilainya di sini. Yang ini yang dimaksudkan. Lalu kita berikan simbol absolute. Kita kunci ya dengan simbol absolute. Balas kurung, dan enter. Nanti dia akan memunculkan nilai 549 KWH. Jumlah pemakaian untuk sosial. Jadi dia jumlahkan semuanya tuh. Semua yang kelompok sosial itu, yang 5 KWH tambah 44, tambah 500. Hasilnya adalah 549. Itu yang dimaksud teman-teman ya. Kemudian kita drag and roll ke bawah. Ini rekapitulasi pemakaian setiap kelompok. Enak kalau kita bikin laporannya. Seperti ini modalnya. Selanjutnya adalah total tagihan bersih teman-teman untuk masing-masing kelompok. Acuannya adalah kelompok dan juga tagihan bersih yang ada di tabel. Sama, kita pakai sumif. Kemudian range-nya adalah kolom-kolom pok. Kita kunci dengan simbol absolute. Kemudian koma. Kita klik kriterianya. Lalu kita koma. Lalu kita block tabel tagihan bersih yang mau kita totalkan di sini. Kunci dengan simbol absolute. Lalu balas kurung. Dan enter. Nah, ini adalah totalnya. Total tagihan bersih untuk tiap-tiap kelompok ya. Otomatis dia men-totalkan. Jadi kita nggak perlu pakai total-totalkan. Enak sekali. Sekarang total tagihan bersih. Masih ingat? Fungsi statistik. Total itu adalah sama dengan sum. S-U-M. Lalu kita block kolom tagihan bersih ya. Karena kita mau melihat total dari keseluruhan tagihan bersihnya itu berapa. Ini seperti laporan keuangan, teman-teman. Enter. Ini total pengeluarannya. Wow. Sekarang tagihan bersih tertinggi. Masih ingat. Sama dengan M-A-X. Max. Total tagihan bersih tertinggi. Berarti yang ini. Tagihan bersih yang ini kan. Jadi dari tagihan bersih tiap-tiap pelangganan itu yang paling tinggi berapa nilainya? 8 juta. Yang ini yang paling tinggi kan. Muncul di sini. Terendah itu sama dengan Min. Kita block. Tagihan bersih terendahnya. Yang paling tinggi itu 5.500. Yang ini. Bagus. Nah, ya. Rata-rata itu rumusnya apa? Oke. Fridge. Lalu dihafal ini ya. Jadi pengeluaran rata-rata bulanan itu kita bisa lihat lewat sistem ini. Rumus ini. Fridge. Saya kira cukup ya pembahasannya teman-teman untuk konten kali ini. Kalau kalian mungkin masih bingung dengan penjelasan pada konten kali ini. Saya sarankan kalian menonton dari konten sebelumnya ya. Agar bisa lebih terarah. Agar bisa lebih terarah, lebih rapi. Karena saya sudah susunkan alurnya. Susunan serinya. Sehingga kalian tidak bingung. Saya mengucapkan terima kasih ya kepada semuanya yang sudah setiap menunggu, sudah siap menanti konten ini. Hingga akhirnya kita berhasil menyelesaikannya. Dan pada konten berikutnya atau tutup berikutnya, saya masih akan melanjutkan soal CLCP yang sebenarnya masih banyak ya. Belum pentas. Seperti misalnya, kita akan mengurutkan data, memfilter data. Jadi ini ada filter data, sort and filter. Kemudian bagaimana kita memfilter data, nanti kita akan bahas pada seri berikutnya. Juga disertai dengan grafik ya teman-teman. Jadi nantikan konten selanjutnya masih panjang perjalanan pembahasan Excel kita teman-teman. Hanya di channel Agus Salimaksum dan komunitas digital belajar komputer dari nol. Hanya di sini kalian bisa mendapatkan tutorial komputer ala kursus privat. Oke, jangan lupa support terus channel ini agar dapat terus berkembang dengan cara Klik like, subscribe, nyalakan tombol lonceng dan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian Agar manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Saya Agus Salimaksum pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daaah. Terima kasih telah menonton!